Halo teman-teman, salah satu yang melanggar aturan atau kebijakan Youtube adalah mengunggah konten yang tidak asli atau menyalin konten orang lain tanpa izin. Ini termasuk dalam tindakan penipuan dan ini melanggar aturan dan kebijakan Youtube. Hal ini dapat menyebabkan akun dan video kita dihapus, serta lebih parah lagi akun pengguna bisa diblokir atau bahkan dituntut secara hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk kita selalu mematuhi aturan dan kebijakan Youtube dalam membuat atau mengunggah konten. Lalu apa yang dimaksud dengan menyalin konten orang lain? Oke, menyalin konten orang lain adalah tindakan mengambil atau menggunakan konten yang dibuat oleh orang atau dimiliki orang lain tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pemilik konten. Nah, contoh dari penyalin konten orang lain adalah mengunggah video yang sama persis dengan video milik orang lain tanpa perubahan apapun. Yang berikut adalah menyalin teks atau gambar dari situs web atau buku dan merekam ulang atau memodifikasi lagu atau musik milik orang lain tanpa izin. Nah, menyalin konten orang lain itu dapat melanggar hak cipta atau kekayaan hak kekayaan atau hak kekayaan intelektual dan dapat menyebabkan konsekuensi hukum. Selain itu, menyalin konten orang lain juga dapat merusak reputasi Anda sebagai pembuat konten dan dapat mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan penggemar dan pengikut Anda. Oleh karena itu penting untuk selalu membuat konten asli dan kreatif serta menghindari, kita menghindari menyalin atau menggunakan konten orang lain tanpa izin atau persetujuan yang bersangkutan. Jika Anda ingin menggunakan konten orang lain, pastikan meminta izin terlebih dahulu dan memberikan atribusi atau kredit yang sesuai. Oke, teman-teman, menyalin konten orang lain itu berarti mengambil atau mempublikasikan kembali konten yang dibuat oleh orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan kredit pada pemilik aslinya. Nah, ini dapat terjadi dalam beberapa berbagai bentuk konten seperti teks, gambar, ataupun video. Salah beberapa contoh akan saya coba tampilkan di sini dari apa itu menyalin konten orang lain. Yang pertama itu kita mengunduh video atau klip dari YouTube dan mempublikasikannya kembali di kanal Anda tanpa izin dari pemilik video asli. Yang kedua itu menyalin teks atau artikel dari situs web atau blog orang lain dan mempublikasikannya kembali ke situs web atau blog Anda tanpa izin atau tanpa memberi kredit pada penulis aslinya. Yang ketiga itu menggunakan foto atau gambar mirip orang lain dalam karya Anda tanpa izin atau tanpa memberikan kredit pada penulis aslinya. Nah, menyalin konten orang lain itu adalah melanggar hak cipta dan kekayaan intelektual orang lain dan dapat menyebabkan akun YouTube dihapus atau di blokir. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu mematuhi aturan dan kebijakan YouTube serta menjaga integritas dan membuat dalam membuat dan mempublikasikan konten video. Ini saya ulang-ulang terus ya. Jadi, oleh sedikit yang perlu Anda perhatikan bahwa sangat penting untuk selalu mematuhi mematuhi aturan dan kebijakan YouTube serta menjaga integritas dalam membuat dan mempublikasikan konten. Lalu bagaimana dengan bedah buku atau mereview buku karya orang lain apakah termasuk menyalin konten orang lain? Bedah buku atau mereview sebuah buku karya orang lain bukan termasuk menyalin konten orang lain selama Anda memberikan kredit pada penulis buku dan tidak menyalin isi buku secara langsung tanpa izin. Biasanya, ketika Anda mereview sebuah buku Anda akan memberikan tanggapan pribadi Anda terhadap isi buku tersebut. Memberikan analisis tentang plot, karakter, atau tema dan memberikan rekomendasi pada pembaca untuk membeli atau membaca buku tersebut. Tidak masalah untuk mengutip-kutipan dari buku itu untuk memberikan contoh atau memperjelas pendapat Anda selama Anda memberikan kredit pada penulis buku. Namun, penting untuk diingat bahwa ada batasan pada penggunaan kutipan dalam konten yang diunggah ke Youtube. Setiap konten yang diunggah harus mematuhi pedoman penggunaan konten asli dan hak cipta. Jika konten Anda terlalu banyak mengutip konten asli tanpa izin atau tanpa memberikan kredit maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, pastikan untuk selalu mematuhi aturan dan kebijakan Youtube dalam membuat dan mengunggah konten video. Bagaimana cara kita menumpungkan dan membuat konten yang menarik dan relevan agar mendapat resumen yang baik dari audiens? Nantikan saya akan bahas pada video berikutnya. Sampai jumpa.